Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Halo para fans yukatan cinta dan fans nyaman dan manopo dimanapun kalian berada Semoga kalian semua diberi kesehatan riski yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini Menggemar ikatan cinta lagi-lagi protes asma Nadia bocorkan hal ini penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lagi kedalam pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya Dilancir dari Gora Juara Penggemar ikatan cinta lagi-lagi protes asma Nadia membocorkan hal ini Salah satu sinetron unggulan RCTI ikatan cinta akhir-akhir ini mulai menunjukkan penurunan performanya Hal ini dilihat dari rating ikatan cinta yang semakin menurun Dalam urutan rating TV ikatan cinta berada di posisi ketiga selama tiga hari berturut-turut Mulai dari 25-27 Oktober 2022 Sedangkan pada 28 Oktober ikatan cinta merosot ke posisi keempat Menurutnya performa ikatan cinta menjadi pertanyaan bagi penggemar Padahal Arya Salokasi pemeran utama sudah kembali ke ikatan cinta Kembalinya Arya Salokasi sempat digadang-gadang dapat mengembalikan performa ikatan cinta seperti dahulu Namun ternyata itu tak berlangsung lama Performa ikatan cinta sempat melesat naik saat Arya Salokasi kembali Namun lama-kelamaan performanya semakin menurun Penggemar ikatan cinta pun didapati sering protes terhadap alur serta adegan yang terdapat dalam ikatan cinta Sinetron yang dibintangi oleh Arya Saloka dan Amanda Manoko Seperti yang diunggah konsultan kreatif ikatan cinta Asma Nadia Dalam akun twitternya at Asma Nadia Bun malam ini Aladin cuma chatan aja Tulis Asma Nadia 28 Oktober 2022 Tulis Asma Nadia tersebut menggambarkan Sepertinya ada banyak penggemar ikatan cinta yang protes Karena Arya Saloka dan Amanda Manoko Tidak satu frame dalam ikatan cinta 28 Oktober 2022 Namun menanggapi hal tersebut Asma Nadia malah membocorkan sesuatu kepada penggemar Maaf ya insya Allah episode berikut barengnya banyak Ungkap Asma Nadia Cuitan tersebut pun mendapat berbagai respon dari para penggemar Demi Aladin Bu saya sabar banget sumpah Udah gak bisa berkata-kata untuk malam ini Komentar akun atwenu Jangan lupa untuk terus menyaksikan kisah Aldebaran dan Andin Di ikatan cinta setiap hari hanya di RCTI Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!